Hai guys ini saya baru angkat guys anakan murai ya hari ini jam 11.00 ya tanggal 22 Maret ya ini anakan murai tepat berumur 7 hari ya kita panen umur 7 hari kita lihat guys kondisinya kalau 7 hari tuh secara detail kita lihat kepala udah mulai umur bulu badan juga sudah sayap juga sudah ya ekor juga sudah nah ini sedang ya kemudian mata juga belum melek ya ya ini murai anakan pasangan borok yang saya punya guys ini anakan yang kedua anakan yang pertama sudah berumur 4 bulan jadi kurang lebih selama 4 bulan ini dari mulai bulan Desember Januari Februari Maret itu nggak jadi karena memang cuaca nggak bagus Nah Alhamdulillah ini mulai netas guys ya luarannya satu jadi satu yang sebelumnya juga sama guys satu jadi satu ya Nah kita apakan guys anakan murai ini jadi ini diangkat bersamaan dengan sarangnya guys besoknya jadi kita tidak mengganggu ya eh jadi dia sedang asik tidur tidak terganggu guys nah eh kita angkat dengan besok-besoknya nah kita rencananya akan taruh disini guys jadi disini sudah ada yang namanya inkubator ya inkubator disini kelihat ada settingan suhunya guys di tangga 29 derajat ya otomatis disini ada lampu yang menyala ada fan disana yang akan otomatis juga nanti hidup ya menggunakan timer situ ada timer tuh guys ya nanti kalau detiknya mencapai 0 dia akan memutar untuk menjaga kelembaban jadi kita taruh di inkubator guys sini kita bisa letakkan di sisi manapun ya Nah saya pilih disini aja karena supaya memudahkan telah menyuapi nah pojok ini ada yang namanya termostat guys kita deketin disini saja ya Nah supaya nanti ini mencerminkan suhu yang sebenarnya ya guys kita lihat ini anakan murai ya Nah termostat yang sudah didekatkan kita tunggu ya biasanya dia agak shock karena ini agak terang ya tapi untungnya dia belum apa belum melek ya ini bisa kita kondisikan dan tadipun saya lihat di CCTV itu indukannya sudah tidak mengerami anakan ini sudah dua hari tidak mengerami artinya dia harusnya secara ketahanan tubuh sudah bisa ditinggal oleh indukannya ya semoga ini tidak cacat nih guys anaknya guys karena saya pernah angkat juga anakannya itu cacat kakinya ya dia pengkor eh bukan pengkor maaf patah ya karena waktu itu diangkatnya tidak dengan sarang-sarangnya gitu jadi kita belajar sekarang diangkat dengan sarang-sarangnya menggunakan besek guys ini akan lebih memudahkan kita nah sudah begini kita tutup guys nah jadi ini ada tutupnya guys nah dijikrakin nah nah kenceng guys ya jadi sini ada kaca untuk memonitor ya kita lihat bisa di luar kita lihat nah gitu ya kita biarkan nah besok kita akan buat ya video ya tentang bagaimana bagaimana memberikan pakan ya untuk murai ya yang sudah kita panen guys oke sekian video singkat mengenai bagaimana cara mengangkat anakan murai dan menyimpannya ke dalam inkubator jika teman-teman ingin bertanya ya seperti apa model inkubatornya yang aman gitu ya dan beli dimana silahkan komen guys ya like komen dan subscribe jangan lupa ya demikian dari saya ya 3d murai terima kasih atas perhatiannya salam 3d mulai selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati